Hanya berada di belakang komputer dan kemudian menemukan idenya mendadak begitu aja gak bisa Alright, so pertanyaan saya always, what is the big idea for community? Jadi komunitas itu bukan cuma sekedar bikin orang ngumpul-ngumpul ya, apalagi kalau kita sebutnya kayak tribe Tribe basically is a community with a purpose, jadi harus ada purpose-nya Harus ada tujuannya, harus ada end goal-nya seperti apa Nah, ini saya pengen share pada Anda ya, karena banyak sekali pertanyaan yang masuk kayak Bisnis saya ini, terus bikin komunitasnya kayak apa, bikin tribe-nya kayak apa gitu Gimana mau jualannya dan sebagainya Well, ini saya buka yang namanya Ferrari Owners Club Indonesia Oke, so ini adalah klub buat pengguna Ferrari, jadi orang-orang yang mau menggunakan Ferrari Nah, Anda lihat di sini ya, kalau Anda lihat di sini Maka di sini adalah kayak acara-acara mereka itu adalah kayak dinner, kemudian breakfast bareng-bareng Kemudian ada jalan-jalan bareng-bareng Gak ada satu pun posting yang di sini yang mengatakan harga Ferrari-mu 7M, 10M, 20M, kayak begitu Gak ada, yang ada di sini adalah foto-foto mereka networking, jalan-jalan dan sebagainya So, what is the big idea? Well, for sure, saya bukan member dari sini, so I don't know But kurang lebih, saya menangkap idenya adalah kepersamaan, kemudian networking Karena pengguna Ferrari pastinya bukan orang yang biasa-biasa aja yang baru mulai lulus kuliah Kemudian pakai Ferrari, pasti bisnisnya udah lumayan besar Nah, idenya di sini adalah networking, kemudian siapa tahu bisa partnership Siapa tahu bisa jalan-jalan bareng, happiness dan sebagainya So, that's the big idea, bukan tentang mobilnya Nah, sekarang pikirin lagi kepada bisnis Anda, balik lagi ke bisnis Anda Kira-kira di seputar bisnis Anda, siapa sih target market Anda Dan what is the big idea yang Anda mau kenalkan ke mereka Jadi bukan tentang produk Anda harus pakai ini, benefitnya ini, bukan itu lagi But what's beyond that? Apa yang menjadi ide besarnya, yang Anda ingin mereka tahu Dan Anda ingin mengajak mereka menuju ke sana bareng-bareng Oke, so Ferrari, punya Ferrari itu adalah satu kesamaan di antara para membernya Jadi Anda mesti menemukan niche market Anda Apa sih satu kesamaan di antara audience Anda ini? Itu yang harus Anda cari sebenarnya Jadi nggak bisa langsung kayak, oh oke saya mau bikin komunitas terus mau jualan ABCD gitu Apa sih yang menjadi big idea-nya? Nah, nanti produk Anda itu bisa jadi salah satu tools-nya aja Oke, kalau di Ferrari ini kan, Ferrari-nya menjadi salah satu kebersamaannya itu di situ Mereka sama-sama memiliki Ferrari, that's it Bisnisnya mungkin berbeda banget kan, mereka makanya mau networking Jadi kalau misalkan Anda mau jualan something Mungkin produk Anda itu cuma sebagai tambahan doang sebenarnya Tapi big idea-nya apa? Itu yang harus Anda cari Oke, so let's exercise Kita tulis di bawah, sama-sama ya Comment di bawah Kira-kira big idea Anda apa sih? Nah ini PR Anda, jangan nanya ke saya, jangan dibalikin Dan kalau saya punya bisnis segini, big idea-nya apa? Jangan dibalikin ke saya, karena apa? Karena tiap market itu beda-beda banget Saya nggak bakal tahu big idea dari bisnis Anda apa Kalau satu-satu nanya kayak begitu Abis nih, karena bisnis banyak banget kan Kalau big idea di tempat saya, simple banget kan How to 10x your income with digital marketing, that's it That's the big idea, kira-kira gimana sih Maka di video sebelumnya juga ada yang bilang kayak Oh Dan, omsetku udah naik nih 5 kali Kurang 5 kali lagi nih buat naik ke 10 kali gitu kan 2 kali lipat lagi dari yang sekarang gitu Untuk naik ke 10 kali So, itu yang harus Anda cari, kira-kira apa? Nah, caranya simple banget sebenarnya untuk mencari itu Anda masih kenal customer Anda Jadi yang Anda nggak bisa yang namanya Hanya berada di belakang komputer Dan kemudian menemukan idenya mendadak Begitu aja, nggak bisa Anda harus kenal customer Anda Nah, untuk kenal customer Anda Anda harus menentukan dulu niche market Anda apa Jadi nggak bisa kayak Saya produk saya fashion Untuk cewek, usia 25-40 That's it, gitu Nggak bisa kayak gitu Anda nggak tahu detailnya apa Kayak misalkan, oh saya mau jualan di niche kesehatan gitu Nggak bisa Atau niche supplement gitu Nggak bisa Karena niche supplement tuh luas banget Supplement bisa aja misalkan untuk fat loss Bisa aja untuk weight gain Bisa aja untuk atlet Bisa aja hanya untuk orang-orang yang mungkin Lututnya udah Udah umurnya, usianya udah lanjut Kemudian lututnya sakit Dan hanya pakai glukosamin misalkan Mereka bisa punya komunitas sharing Antara-antara orang-orang retirement Pensiunan kayak begitu Bisa aja misalkan kayak begitu kan Jadi tidak selalu Hanya satu produk aja Mikro niche-nya harus dicari Ide-nya seperti itu Jadi Anda harus mencari tahu Sedetail mungkin Market Anda seperti apa Baru Anda akan bisa Meng-address problem mereka Dan goal mereka Sama-sama mau kemana That's gonna be your big idea Oke Yuk exercise Tulis di bawah di komen Ide-nya apa Big idea-nya apa Semoga saya bisa membantu Anda sampai sini Selanjutnya harus Anda yang melakukan sendiri Oke thank you so much For watching this video I'll see you guys next video Bye-bye